Halo, selamat datang di Inggris Yes I Can Channel. Halo, selamat datang di Inggris Yes I Can Channel. Hari ini kita akan mengetahui perbedaan antara good dan well. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah berlangganan dan menyukai videoku untuk mendapatkan video-video terbarunya. Alright! Good dan well. Dua kata ini mungkin sering didengar. Tapi, apakah kalian tahu penggunaan good dan well yang benar? Nah, kali ini ada tiga poin atau tiga hal yang akan aku terangkan tentang good dan well. Are you ready? Kalian sudah siap? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Good adalah kelas kata adjektif atau kata sifat yang fungsinya menerangkan noun pada kalimat. Contoh, She is a good Balinese dancer. Dia adalah penari Bali yang baik. Good disini adalah kata sifat, seperti yang tadi aku terangkan. Dan Balinese dancer adalah kata bendanya, atau noun. Jadi, good disini menerangkan penari Bali. Contoh kedua, He is a good boy. Dia anak laki-laki yang baik. Seperti tadi, good adalah kelas kata adjektif, sedangkan boy disini adalah kelas kata noun, atau kata benda. Jadi, good disini menerangkan anak laki-laki. Contoh ketiga, She speaks good English. Dia berbicara bahasa Inggris dengan baik. Jadi, good disini menerangkan Inggris, bahasa Inggrisnya. Well adalah kelas kata adverb, atau kata keterangan, yang akan menerangkan kata kerja, atau verb. Contohnya, I like her. She dance well. Aku suka dia. Dia menari dengan baik. Dalam kalimat ini, well, kata adverb, atau kata keterangan, yang menerangkan kata kerja, yaitu dance. Contoh kedua, You did well. Kamu melakukannya dengan baik. Well disini adalah adverb, yang menerangkan kata kerja, did. Contoh selanjutnya, You speak English well. Kamu berbicara bahasa Inggris dengan baik. Well disini adalah kata adverb, yang menerangkan kata kerja, speak. Jadi, good adalah kelas kata adjektif, yang menerangkan kata benda, atau noun. Well adalah kelas kata adverb, yang menerangkan kata kerja, atau verb. Untuk good, You speak good English. Untuk well, You speak English well. Sekarang, kita lanjut pada poin kedua. Jika kita berbicara tentang kesehatan, well juga bisa sebagai adjektif. Contoh, How are you? Bagaimana kabarmu? Nah, kamu bisa menjawab dengan, I'm very well. Thank you. Saya sangat baik. Terima kasih. Nah, bagaimana dengan kata good? Apakah kita bisa juga menggunakannya? Tentu bisa. Jadi, kamu bisa menggunakan keduanya. I'm very well, atau I'm very good. Kalimat kedua ini, sama-sama artinya, saya sangat baik. Aku menyarankan, jika kamu menyatakan, physical state, atau keadaan fisik, lebih baik, kamu menggunakan well. Jadi, physical state di sini, atau keadaan fisik ini, yaitu, kamu dengan keadaan sehat. kemudian, jika kamu ingin menyatakan, personal state, atau keadaan pribadi, contohnya, keadaan sedih, marah, happy. Nah, jika kamu dalam keadaan happy, senang, atau baik, kamu bisa menyatakan dengan, I'm very good. Saya sangat baik. Poin yang ketiga, adalah, kata good, juga bisa digunakan, untuk menerangkan, non-action verb, atau, state verb. Jadi, state verb, adalah kata kerja, yang tidak menunjukkan, aksi, atau kegiatan. Beberapa contohnya, jadi, di sini, aku hanya menjabarkan, beberapa contoh, dari, state verb. To be, feel, seem, dan, taste. The computer is good. Computernya bagus. She feels good today. Hari ini, dia merasa baik. That dress seems good. Gaun itu, terlihat bagus. This cheesecake, taste good. Kue keju ini, rasanya enak. dan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton